Pemprov DKI Jakarta mencatat seiring dengan terjadinya kenaikan kasus aktif COVID-19 ditambah munculnya varian Omikron menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur atau bad occupancy rate pasien COVID-19 ikut meningkat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Amatrizia Patria menyatakan bahwa BOR sekarang meningkat menjadi 7% dan ICU menjadi 5% yang sebelumnya BOR turun 4%. Beberapa hari ini kasus COVID-19 kian melonjak meski jumlahnya tidak signifikan meski demikian Riza meminta hal tersebut tetap harus diwaspadai. Terlebih Jakarta saat ini memasuki pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2 Riza juga mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Kendati demikian Riza bersyukur tidak ada kasus meninggal akibat varian Omikron dirinya pun juga berharap ke depannya agar kasus ini bisa segera turun.